Ya pemirsa kehadiran peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 membawa angin segar bagi implementasi program jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat atau Kartu JKN KIS Kehadiran peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 membawa angin segar bagi implementasi program jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat atau Kartu JKN KIS Kepala BPJS Kesehatan Jabang Jambi Elsa Teresia mengatakan tidak hanya menyatukan sejumlah regulasi yang awalnya ditertibkan masing-masing instansi Perpres ini juga menyempurnakan aturan sebelumnya Elsa menyebutkan dalam perpres itu diterangkan bagi bayi baru lahir dari peserta JKN KIS wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan Aturan ini mulai berlaku 3 bulan sejak perpres tersebut diundangkan Jika sudah didaftarkan dan iurannya sudah dibayarkan, maka bayi tersebut berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku Khusus untuk bayi yang dilahirkan dari peserta penerima bantuan iuran, maka secara otomatis status kepesertaannya mengikuti orang tuanya sebagai peserta PBI Untuk bayi yang dilahirkan bukan dari peserta JKN KIS, maka diberlakukan ketentuan pendaftaran peserta pekerja bukan penerima upah pada umumnya Yaitu proses verifikasi pendaftarannya memerlukan 14 hari kalender Dan setelah melewati rentang waktu itu, iurannya baru bisa dibayarkan Oleh karenanya, Elsa mengimbau para orang tua untuk segera mendaftarkan diri dan keluarganya menjadi peserta JKN KIS Agar proses pendaftaran dan penjaminan sang bayi lebih praktis Peserta PBI, peserta PBI tadi peserta sudah dibayarkan diranya oleh pemerintah, baik JKN maupun APBD, kondisi dan kota-kota-kota Dia otomatis akan berdaftar sebagai peserta JKN KIS Bayi yang dilahirkan bukan dari peserta JKN, maka berlaku ketentuan pendaftaran peserta PBPU dan BP itu 14 kali Jadi kalau ibunya lakukan peserta JKN, maka bayi ini berlaku ketentuan Dia mengetahukan, dia ternyata waktu yang 14 kali, baru itu dia mengetahukan dan baru-baru Kehadiran purpose ini juga membuat status kepesertaan JKN KIS bagi kepala desa dan perangkat desa menjadi lebih jelas Kedua jabatan tersebut ditetapkan masuk dalam kelompok peserta JKN KIS segmen pekerja penerima upah yang ditanggung oleh pemerintah Seri Junia Putri, JAK TV melaporkan Terima kasih